Intro Jumpa lagi dengan saya Kapurindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Sore hari ini tadi Kita baru kedatangan paket Dan malam harinya ini langsung kita akan Coba garap ya Ini punya saudara kita yang Ada di Bayu Banyuwangi Namanya Mas Andi Mengirimkan sebuah action kamera Untuk dicoba di install ulang ya Padahal saya sudah menyarankan Sama Mas Andi coba cari tempat terdekat dulu Jangan langsung dikirim Kesini, belum tentu juga Jadi ya, tapi ya Katanya gak apa-apa mas Yaudah Langsung kita eksekusi Untuk unboxing Terima kasih dikirimkan dua dikirimkan dua disini ini dibawain memori dan kita akan coba menyalakannya nyalainya pakai adapter ya ya belira tekan enggak dibawain baterai ya kita coba Nyalakan kok enggak nyala sama sekali cuman lampu indikator saja yang nyala bagian atas ini Masandi bilang kepada saya bahwasanya kameranya ini rusaknya gara-gara gagal update ya Nah kita akan coba untuk menginstal ulangnya apakah memang benar kerosakannya ini gara-gara gagal update ya jadi kalau gagal update bisa juga mati seperti ini ya ya udah kita akan coba install dulu apakah mau kita akan koneksikan ke komputer terbeda dulu sebentar Hai nah ini dia kita sudah di depan komputer kemudian disini sudah detek juga nih ya taklir kita konekkan seperti ini sudah detect kemudian kita ambil file-nya file-nya pakai apa ini coba-coba aja dulu pakai yang ini ajalah ya dua-dua ini ya karena posisinya kita enggak tahu ya ini pakai 23L ya kalau nggak salah kita pakai dua-dua aja langsung saja kita tunggu prosesnya ya apakah mau Oh ternyata enggak mau ya temen-temen pilotnya kita carikan lagi file-nya kita ulangi lagi ya Kenapa kok enggak mau ini masih mau koneksi sebenarnya kita coba cari lagi ya apakah kali ini kita berhasil ataukah tidak oke masih proses berjalan ya ya kita tunggu beberapa menit ya ini kameranya di sebelah sini ya pocoknya ya maklumlah kalau di rumah Nah pasti ada bocil ada 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 semuanya lah Koko nya temen-temen kita tunggu sebentar ya masih proses hingga prosesnya ini selesai ya barusan bunyi pandanya mulai selesai kita tunggu sampai rampung ini belum selesai ya prosesnya seperti ini ya teman-teman kadang-kadang nungguin lama udah lama gak jadi ini sudah down oke sudah kayaknya udah selesai ya ini tak colokin casan dulu karena gak bawa baterai di bawah sini ya oke sudah mau nyala ya teman-teman kita tunggu apa nge-break atau enggak masih berkedip-kedip kita nyalakan oke sudah mau nyala kita ganti mode oke udah mau ya udah mau jadi udah jadi prosesnya sudah selesai nanti proses uji cobanya kita lanjutkan lagi ke bengkel kita yaudah check it out oke teman-teman sekalian ini sudah berganti hari dan kita akan uji coba action kameranya setelah kita install ini sudah pakai baterai saya kemudian tutup baterai saya memori dia kalau gak salah kita coba kita nyalakan apakah kondisinya sudah normal kita siapkan handphone juga nanti kita coba koneksikan ke apa namanya ke hp kita oke sudah sudah gak nge-break kita hidupkan wifi nya apakah masih bisa terkoneksi mudah-mudahan bisa normal lagi yang ini belum kita cek sama sekali ini mungkin tak buat video terpisah yang penting salah satunya jadi terbeda oke sudah bergedip kita koneksikan ke handphone kita oke sudah ada gambarnya ya sudah ada gambarnya kemudian ayo sudah ini buat foto nih ya tidak ada hasilnya ya buat video coba video pendek oke rekam cek 123 cek 123 tempe goreng tempe tahu cek 123 kita cek 123 cek 123 tempe goreng tempe tahu cek 123 sudah cek pandanya si action kamera Xiaomi ini sudah bisa nyala normal wifi nya nyala kemudian buat rekam video audionya sudah nyala lagi seperti semula mungkin kayak semula saya enggak tahu juga hasilnya tadinya rusaknya seperti apa yang jelas datang kesini kondisinya kalau dihidupin cuma nyala lampu atas kalau enggak salah lampu atas sebelah sini dan yang sebelah sini aja enggak bunyi beep sama sekali ya pokoknya seperti itu aja gara-garanya kata yang punya gagal update ya jadi buat teman-teman sekalian Xiaomi jangan di update buat apa di update juga hasilnya aja yaudah gitu aja video kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan tidak lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru terima kasih telah menonton video saya saya bye bye gunakan jasa kita kontak kita di kolom deskri atau ketik di kolom komentar hehehe hehehe Terima kasih.